Project Cafe, ini game yang punya penulis sama dengan beberapa cerita di Blue Archive ya Jadi kemungkinan besar story-nya akan mirip-mirip gitu Jadi untuk student-student ya Tapi kalau kita lihat dari desain bajunya itu kayak samurai atau temukan ada ninja kah Kalau kita bandingkan sama si student yang ada di Blue Archive itu lebih kayak militeri Jadi ini sesuatu yang beda disini ya Ini bahasa Korea dan gue yakin kalau misalnya mereka ngerilis di versi tes kayaknya bakal di Korea dulu deh Jadi ini dia ada di Twitter untuk Dynamics One Kalau misalkan kalian cek sini udah ada sedikit Jadi beneran stud Oh oke Tapi gimana ya Kalau kalian cek di Blue Archive meskipun dia student pun ada student yang boing-boing Tapi kalau ternyata kayaknya hampir semua bakal remaja sih Tapi ada yang kayak gini Dia mirip Mirip itu loh Anime apa sih yang Tora apa sih Tora Dora ya Namanya Kalau gue gak salah ingat Nah ya bener ya ini ya Tora Dora mirip gak sih Eh mirip gak sih Mirip ya Mirip kan Cuman beda warna rambut sama dia sedikit Ini keren gitu ya Ya Menurut gue mirip ya Apa mungkin dia terinspirasi gitu ya Jadi untuk anime Tora Dora Gue pernah nonton Tora Dora ya Anime apa namanya School Life gitu ya Mengenai percintaan antara si ini Si bocah ini sama ini Dua orang inilah Jadi ya Untuk ini Kita coba lihat disini Ada apa lagi disini Ada Oke Iya jadi lebih kayak semorai semorain Tapi gue yakin Bukan ada kayak ninja gitu Karena memang dia mengambil kultur Jepang kan Ya pasti ada ninja Ada semorai Atau mungkin yang lainnya juga Nah tapi gue masih penasaran Nah ini yang gue bilangin Oh iya Berarti ada juga yang boing-boing ya Enggak Oh my god Eh bukan lah Itu Enggak Kayaknya satu Satu media kok Kita coba cek sini Oh enggak Ya jadi kalau kita lihat disini Jadi memang untuk Student era-era Semorainya gitu ya Dia pake katana gitu Dan bajunya pun Milik-milik Samurai gitu Jadi belum ada kabar Kalau misalnya tesnya akan dilangsungkan kapan Ya Atau mungkin mereka cuma ngasih Juni-juni doang ya Sini ada staff disini Jadi Itu ya Si Isak Guzan ya Kalau misalnya kalian tau Gue bukan Applier Bull Archive banget ya Jadi Cuma cari infonya doang Si Isak Guzan ini yang Menulis beberapa cerita di Bull Archive Jadi kalian bisa Merekspek Kurang lebih Untuk kualitas yang Mungkin Sama atau lebih Bagus dari Bull Archive ya Jadi ya Ini bakal kita tungguin aja Kapan enggak tau Dan Udah punya YouTube disini Kita coba cekin Dan Dia baru bikin channel Dan udah sekitaran 12.000 subscribers Jadi ya cukup hype lah disini ya Berharap dia Gameplaynya Tidak kayak Bull Archive Jadi dia Lebih ke arah Atau Battler ya Berharapnya itu Mungkin bisa lari ke turnbase Atau mungkin Sekalian aja Di Action RPG Mungkin ya Jadi jangan sampai Dibikin lagi Untuk sistem Yang sama Kayak Bull Archive Jadi apa bedanya Dibikin lagi